Intro Halo Sobat Siswa Siswi, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu Baik, kita kembali bertemu dalam pembelajaran tematik kelas 5 tinggal sekolah dasar yaitu terambil dari tema 9, subtema 2, pembelajaran kedua Ayo kita amati layar berikut Terlihat di layar ada sebuah televisi Sebagai salah satu media elektronik, televisi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Televisi berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan memberi informasi Televisi memberikan banyak informasi bagi pemerintah Salah satu bentuk informasi yang ditayangkan televisi adalah iklan Kemudian, perangkat yang kedua ada terlihat radio Mungkin buat anak-anak, untuk zaman sekarang radio sudah sangat sulit ditemukan Ini zaman-zaman kemerdekaan sampai tahun 90-an mungkin radio masih banyak Tapi untuk 2 tahun sekarang, zaman mulainya sudah sangat sulit ya ditemukan radio Sama halnya dengan televisi, radio juga mempunyai fungsi penting bagi masyarakat umum Fungsi radio yaitu sebagai sarana penerangan, pendidikan, hiburan, dan sarana propaganda Bukti bahwa radio mempunyai fungsi sebagai sarana propaganda terlihat dengan banyaknya pemasangan Nomor tiga adalah perangkat komputer Seperti televisi dan radio Komputer juga sebagai media elektronik Komputer adalah salah satu elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas Komputer mampu menirma input, memproses input sesuai instruksi yang diberikan Menyimpan perintah-perintah dan hasil pengelahannya Serta menyediakan output dalam bentuk informasi Ketika dihubungkan dengan layanan internet Komputer bisa menjadi sarana promosi untuk iklan bisnis Nah, kalau komputer atau laptop Pasti anak-anak sudah begitu kenal ya Dan mungkin orang tua kalian memiliki alat ini Dalam menyajikan iklan elektronik Harus diperhatikan beberapa unsur iklan Agar menarik perhatian masyarakat seperti berikut Ada satu perhatian, dua minat, tiga keinginan, empat rasa percaya, lima tindakan Nah, ini adalah poin-poin yang supaya iklan itu menarik Dan kelihatan bagus membuat kita tertarik untuk menontonnya Coba kita perhatikan contoh iklan ini Ini adalah sebuah iklan Cuma perlu kita nilai apa saja yang kurang lebihnya gitu ya Oke, kita nilai Terlihat ada dua perempuan ya Yang sedang makan biskuit Diculupkan ya dalam sebuah susu Kalau penilaian kurang menarik Atau kurang sesuai ada unsur iklan yang tidak tercantum Alasannya karena unsur iklan yang tidak terdapat dalam iklan tersebut Yaitu tidak mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen Karena tiadanya kata-kata atau kalimat sama sekali Jadi, di gambar itu atau di iklan itu tidak ada kata-kata atau kalimat yang menguatkan Nah, yang membuat kita agar beli biskuitnya atau beli susunya ya Yang mana ini yang mau, yang ditawarkan gitu ya Jadi, kata-kata atau kalimatnya tidak ada Nah, itu kelemahan iklan ini Coba kita lihat iklan yang kedua ini Ada seorang anak yang sedang bermain basket Kemudian ada tulisan-tulisannya juga Ada produknya atau susunya gitu ya Yang apa produknya Penilaian menarik sesuai dengan unsur-unsur iklan yang ada Alasannya Iklan menarik perhatian Intention mengundang minat interest dengan tulisan kumpulan produk Mampu menggeratkan keinginan desire konsumen dengan adanya manfaat yang didapat Mampu menemukan kepercayaan conviction Salon konsumen dengan adanya peragahan dan kata-kata penunjang Jika mampu menuhi unsur-unsur tersebut Maka terdapat peluang lebih besar bagi iklan untuk menggeratkan konsumen Untuk melakukan tindakan action untuk membeli produk tersebut Jadi, iklan ini sudah tergolong yang menarik Terlihat gambarnya menarik, bagus Kemudian ada tulisan kalimatnya Kemudian ada produknya juga Kata-katanya itu memberikan tawaran Atau mempengaruhi orang Oh, ada gijinya kaya energi dan kalsium Jadi, orang tertarik karena ada nutris yang baik di dalam susu ini Atau produknya ini Iklan yang ketiga adalah Ada Seorang pahlawan Kemudian ada tulisan speed art Diskon 50% Kini super cepat dengan bonus konten super berlimpah Penilaian kurang menarik Alasannya tidak mampu memenuhi salah satu unsur iklan menarik Yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhan akan rasa ingin tahu secara rinci Dalam diri konsumen dengan memberi penjelasan lebih rinci Sehingga iklan hanya mendapat perhatian, minat Namun sulit mendapatkan keinginan Karena tidak mampu memenuhi rasa ingin tahu lebih dalam Jadi, ingin menekankan lebih tahu lebih dalam tidak ada Hanya Ada di situ perhatian, minat Jadi, ini kurang lengkap Tapi, bukannya tidak bagus, tapi kurang lengkap Itulah gambaran beberapa iklan yang Mana yang baik, mana yang kurang baik Kita belajar tentang materi jat tunggal dan jat jemputan Coba kamu perhatikan adonan bakwan yang di WCB Adonan bakwan yang terdiri atas tepung terigu dan sayuran tidak tercampur dengan merata Materi dalam adonan sifat dan bentuknya masih kelihatan Berdasarkan ciri adonan tersebut Dapat kamu ketahui bahwa adonan bakwan yang di WCB merupakan jat campuran heterogen Kita lihat ada gambar Air putih Tambah Ini ya Pecahan es ya Air dalam gelas Seperti gambar hanya terlihat di atas satu jat Yaitu air mineral Air dalam gelas tidak berubah rasa dan tidak berubah bentuk Oleh karena itu air putih dalam gelas tersebut merupakan jat tunggal Walaupun ada terlihat di gambar ini Apa? Es batu gitu ya Tapi Air dan es batu kan pada intinya sama Artinya dia tetap air gitu Jadi termasuk jat tunggal ya Kemudian ada Gambar berikutnya adalah Segelas es teh Yang di WCB merupakan jat campuran heterogen Contoh campuran heterogen adalah Teh dengan air Selain itu ada perasan Perasan jeruk nipis dan es Ini adalah salah satu contoh Jat campuran heterogen Dimana Ada terdapat Dua jat air dan jat tehnya gitu ya Bergabung Yuk kita lihat lagi Segelas kopi yang di WCB pada gambar merupakan perpaduan tiga materi Yaitu air, gula putih, dan bubuk kopi Perhatikan dasar gelas pada adonan kopi tersebut Dalam dasar gelas tampak adanya Endapan kopi yang tidak larus sempurna dengan air dan gula Berdasarkan ciri adonan kopi tersebut Dapat kamu pahami bahwa air kopi tersebut jat campuran heterogen Nah ini juga termasuk jat campuran heterogen Karena masih bisa kita lihat endapan Antara air dan kopi Endapan kopi Jadi tidak menyampur sempurna Tercampur sempurna Kalau teh tadi sudah termasuk Ini ya Nyatu Segelas teh manis yang diwaksikan di beragama merupakan perlindungan tiga materi Yaitu air, teh, dan gula putih Perpaduan antara gula Air, gula, dan teh pada gelas tampak Campur secara merata atau sempurna Materi terdiri dari air, teh, dan gula putih Tidak memisah Menurut kesarkan ciri teh manis tersebut Dapat kamu pahami Bahwa teh manis termasuk jat campuran homogen Kenapa dikatakan jat campuran homogen? Karena air, teh, dan gula putih Kalau disatukan, diaduk Maka dia menyatu ya Sudah sulit dipisahkan mana air, mana gulanya, mana tehnya Maka termasuk golongan jat campuran homogen Homogen itu sama Ya, materinya jadi tidak bisa terpisahkan Baiklah kita belajar tentang materi jat tunggal dan jat campuran Sekarang kita belajar tentang pola lantai vertikal lurus Pada bidang studi SBDP Ciri pola lantai vertikal lurus adalah penari membentuk garis vertikal Yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebelahnya Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik Pola lurus memberikan kesan sederhana Tapi kuat Berikut gambar pada lantai vertikal Nah, titik-titik yang ada di gambar Gambar di samping Itu menggambarkan posisi penari Jadi, setah satu titik satu orang Satu titik satu orang Seperti itu Jadi, mereka berbaris lurus vertikal Ya Vertikal lurus Oke Itu adalah salah satu pola Tarian Yaitu pola lantai vertikal atau lurus Pola lantai berikutnya adalah pola lantai diagonal Pada pola lantai diagonal Penari berbaris membentuk garis menyudut Ke kanan atau ke kiri Berikut gambar pola lantai diagonal Nah, seperti terlihat di gambar Titik-titik itu menyatakan posisi penari Ya Pola lantai yang ketiga adalah Pola lantai garis melengkung Pada pola lantai garis melengkung Penari membentuk garis lingkaran Pola lantai lengkung Ular Dan pola lantai angka delapan Berikut contoh lantai garis melengkung Ya, seperti itu Bentuk pola lantai yang ketiga Atau pola lantai garis melengkung Nah Peserta didik yang Bapak banggakan Demikian pembelajaran kita untuk Pembelajaran yang ketiga ini Semoga Pembelajaran yang kedua ini Semoga bermanfaat Kita ketemu kembali dalam Video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa